Sanggar Jodipati adalah sanggar kesenian yang melatih anak-anak khususnya pada bidang seni karawitan, pedalangan, dan sinden. Sanggar Jodipati ini adalah singkatan dari kepanjangan Yogyakarta di perbatasan timur. Jadi kita memfokuskan untuk mendidik anak-anak mengerti kesenian khususnya karawitan, pedalangan, dan sinden gaya Yogyakarta. Di sanggar ini, karena notabene di sini perbatasan dengan wilayah Surakarta, maka kita menekankan untuk gaya Yogyakarta lebih dikenal masyarakat yang masih masuk di dalam wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Niat daripada saya mendirikan sanggar ini, memang keilmuan yang saya punya itu sebatas keilmuan karawitan. Maka supaya bagi orang Jawa, Ojo Ngantimus Pro, supaya ada estafet dan perkesinambungan, maka saya berusaha apa yang saya mampu ini saya tularkan. Di sini konsepnya saya hanya berdharma. Jadi sanggar ini saya didirikan untuk mengajari anak-anak secara gratis. Siapapun dan dari manapun. Mereka di sini tidak kami tutup untuk membayar SPP. Mereka kami fasilitasi dengan makan, minum seadanya, terus peralatan seadanya. Tentu saja setelah kegiatan sanggar ini berjalan, mereka kita didik, kita latih, terus mereka sedikit banyak sudah tahu. Tentu kami juga harus mencari cara supaya mereka bisa mengekspresikan daripada keilmuan kesenian yang mereka dapat di sini. Kita carikan link-link event, ada event yang memang notabene dari pemerintah dan non-pemerintah. Dari pemerintah itu anak sanggar telah mengikuti Festival Karawitan Putri di tahun 2021. Terus banyak pementasan, tanggapan seperti pedalangan, hanya Karawitan Murni. Terus sinden kami juga ada, menurutkan sinden yang terkenal sekarang diajak oleh dalang viral Yusuf Ansor. Maka dia bisa mendapatkan pendapatan yang besar dan bisa membantu orang tuanya untuk membiayai sekolahnya. Selain beda dengan cara teknik mengajarnya, di sini juga secara sajian anak-anak itu kita tuntut-tuntut selalu berinovasi dan kreatif. Setiap tampil kita selalu berbeda cerita dan selalu kita matchkan dengan pedalangan ke Gunung Kidulan. Ke Gunung Kidulan itu apa sih cirinya? Cirinya ya ada di fisik maya, secara penyajian, secara dialek bahasa, secara penampilan, secara mereka tiktokan antara dalang dengan pengerapit. Itu kami bedakan karena ada ciri khasnya masih di daerah masing-masing. Harapan kami untuk sanggar kedepannya adalah sanggar ini bisa produktif dan kreatif. Kita juga mengarahkan anak-anak untuk membimbing mereka di bidang kerajinan. Contohnya kerajinan bagaimana cara melupis wayang, membuat wayang agar itu menjadi souvenir yang bisa ketika ada tamu datang yang datang ke sini, kita bisa pamerkan, kita bisa jual ke mereka sehingga itu bisa menjadi perputaran operasional sanggar dan menambah kas sanggar sendiri untuk berkelanjutan ke depannya. Di lagu Indonesia Raya itu bangunlah jiwanya baru, baru bangunlah raganya. Secara spiritual, mereka kami didik untuk menjaga ideologi negara melalui kebudayaan tradisional yang wujudnya berdalangan karawitan. Supaya mereka benar-benar mencintai produk bangsanya sendiri dan mampu untuk mengembangkan hal sesederhana apapun yang mereka lakukan bisa membawa kemajuan bangsa ini.